Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Virgo Salam Rahayu Ketemu lagi di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Di bulan September tahun 2023 ini Nah seperti apa kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Di bulan September tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Inilah kabar baik yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Di bulan September tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Memang ya kamu merasakan ya Masih ada beberapa pressure Masih merasakan beberapa tekanan yang terjadi Di dalam usaha dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Tetapi di bulan September tahun 2023 ini Bisa kita katakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Keadaan kamu saat ini sudah cukup baik Dan cukup membahagiakan Tetapi memang ada beberapa hal yang memang harus bisa Untuk lebih diwaspadai Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Karena pada posisi usaha Dalam posisi pekerjaan Memang masih menimbulkan beberapa perkara Memang masih menimbulkan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang harus dituntaskan dan juga diselesaikan Karena pada posisi saat ini Di bulan September tahun 2023 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu harus punya insting yang kuat Kamu harus punya inisiatif Untuk menyelesaikan beberapa perkara yang muncul Menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi Dan ketika kamu sadar Ada beberapa masalah yang terjadi Kamu harus bisa untuk menyelesaikan Semua masalah itu dengan penuh tanggung jawab Jadi ya pastikan Untuk penyelesaian masalah Penyelesaian beban-beban yang ada Di dalam kehidupan kamu Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kamu tidak boleh ragu-ragu Dengan keputusan yang kamu ambil Makanya supaya lebih terarah Kamu juga harus bisa untuk lebih mempertimbangkan dulu Beberapa hal yang terjadi sebelum teman-teman Virgo Mengambil satu keputusan Jadi sebelum mengambil keputusan Pastikan Bagi teman-teman Virgo Penuh dengan pertimbangan dulu Jangan sampai ada beberapa perkara Jangan sampai Ada beberapa permasalahan-permasalahan Yang nantinya malah bisa merugikan Bagi diri kamu Makanya disini ya perhatikan Keputusan yang kamu ambil Jangan sampai ada keputusan yang terlalu Gegabah Jangan sampai ada keputusan-keputusan Yang terlalu terburu-buru Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo itu sendiri Atau juga di dalam usaha Di dalam pekerjaan Kamu juga harus sadar Pernah mengalami Situasi yang terlalu kau paksakan Situasi yang terlalu terburu-buru Dan pada hasilnya Ini malah menghasilkan hal yang kurang baik Nah pada bulan September Jangan sampai Hal itu terulang kembali Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Di posisi yang lainnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Saya rasa emang kamu juga harus bisa Untuk menyelesaikan masalah itu Satu per satu Gak usah terlalu kepingin Semuanya selesai Gak usah terlalu kepingin Semuanya bisa tuntas Karena apa? Bisa terselesaikan Satu per satu saja Di dalam kehidupan kamu Ini juga sudah merupakan Hal yang positif Dan juga sudah merupakan Hal yang luar biasa Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Ya tetap bersyukur Dengan keadaan yang baik Tetap bersyukur Dengan keadaan yang positif Yang ada Di dalam penyelesaian masalah Satu per satu Yang ada di dalam Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Emang ini merupakan kabar baik Tetapi juga ada Beberapa hal yang memang Harus lebih Diwaspadai Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Dan ada sakit hati Dalam usaha Ada sakit hati Dalam pekerjaan Itu merupakan hal yang wajar Itu merupakan hal yang normal Lumrah Ada orang-orang yang Menyakiti kamu Tapi yang terpenting Bagi teman-teman Virgo Kamu juga jangan terpengaruh Dengan orang-orang yang Seperti itu Yang bisa menghambat Beberapa langkah Yang ada di dalam Posisi kehidupan Teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Dan kemudian yang kedua Secara posisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Kalau kita berbicara rezeki Pada posisi bulan September Tahun 2023 ini Yang masih merupakan Bulan kelahiran kamu Tetap bersyukur Karena kamu juga Masih merasakan Adanya rezeki yang positif Masih merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Tetap bersyukur Dan harus bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang lancar Yang memang Bisa kamu terima Dan jika bisa kamu dapatkan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Tidak usah terlalu merasa khawatir Tidak usah merasa cemas Karena apa? Masih ada kecukupan yang positif Masih ada kecukupan yang baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara finansial Jadi ya saya rasa Dalam kondisi finansial Pada posisi September 2023 ini Kamu juga masih Bisa dikatakan Dalam kondisi yang aman Kondisi yang terkendali Dan juga Baik-baik saja Tidak ada perkara Yang harus dikhawatirkan Tidak ada perkara-perkara Yang harus dicemaskan Di dalam posisi Keuangan kamu Sekalipun memang Ada beberapa Pengeluaran Tapi teman-teman Virgo juga dalam Kondisi yang cukup baik Dalam kondisi yang cukup mampu Untuk menyikapi Semua situasi yang positif Di dalam posisi Keuangan kamu Jadi tetap bersyukur Secara kondisi keuangan Teman-teman Virgo di bulan September 2023 ini Wheel of Fortune Masih cukup terjamin Dan cukup terjaga Dengan Sebaik-baiknya Dan kemudian Di poin yang berikutnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Secara posisi hubungan asmara Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Secara posisi hubungan asmara Memang Kamu juga harus terus bisa Untuk lebih bersyukur ya Dengan keadaan yang baik Lebih bersyukur Dengan keadaan yang positif Yang bisa kamu dapatkan Secara hubungan asmara Karena bagi teman-teman Virgo yang Sudah menikah Saya rasa kamu dalam satu kondisi Yang cukup baik-baik saja Komunikasi yang bagus Pengertian yang baik Yang tentu saja Bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Tetap bersyukur Dan harus terus bersyukur Dengan posisi yang baik Harus bersyukur Dengan posisi yang positif Yang ada di dalam Kehidupan kamu Dan bagi yang belum menikah Memang pada posisi bulan September Kamu cukup capek ya Untuk memperkarakan Untuk mempermasalahkan Beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi asmara kamu Jadi ya bagi teman-teman Virgo yang punya pasangan Tetapi belum menikah Kamu juga beruntungnya Cukup sabar gitu loh Untuk menyikapi Beberapa masalah yang terjadi Sehingga dengan Kesabaran yang dimiliki Oleh teman-teman Virgo Saya rasanya juga akan Menghadirkan hal yang positif Akan menghadirkan Hal-hal yang baik Yang bakal terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Bersyukur Ini merupakan kabar baik Yang bakal terjadi Di dalam posisi Kehidupan teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Resonat tidak Resonat Semua disesuaikan Tergantung dari Moon and Racing Teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Ada hal-hal baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dine Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu 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 Sahagung Dumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutup semangat Dan sukses selalu Untuk teman-teman Virgo Di bulan September 2023